Oh ini aja. Apa. Wah ini ga pernah jadi sama orang nih. Gapapa. Aini adi. Aini adi. Aini adi. Terpon. Temen gue sendiri. Di 2 tilu. Der. Baimong. Akhirnya Akhirnya Sudah lama Lu gak punya podcast ya di rumahnya Gak soalnya gue mau ngikutin kayak Kayak apa konten-konten lu Gue udah gak kuat lah Malah enaknya gitu Ya enak gitu cuman orang kan udah nontonnya lu semua Bini gue aja tiap malem nonton Semuanya lagi trending mulu ya sekarangnya Oh ini yang ketawa Yang berisik ya Gue baru liat bukanya Begini ya ternyata bukanya ya Giginya bagus bro Iya kan Aura disini tuh bagus Semua orang pasti lucu Kemarin aja hari laso lucu banget beneran Iya udah hari laso Belum Nanti dong Tapi sehat ya Sehat alhamdulillah Kemarin sempet liat kesasar di Purwakarta ya Oh iya bener Rumahnya Kang Deddy kemarin ya Ke rumah tempat ini wakafnya dia Oh iya 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 Gede banget Mau bikin ini katanya di Purwakarta Cita-cita Kang itu cita-cita Cita-cita mudah-mudahan insya Allah Uangnya juga gak tau dari mana Pasti ada lah Insya Allah cuman kan gede banget Kang Iya sih Pengen tuh buat sesuatu selalu ya Dari apapun itu Pengen ya gak dibuat sama orang gitu Nah nanti pengennya pesantrennya bagus banget Gede gitu loh Pengen lah Cita-cita Kang dari dulu Tadi pas SMP lah itu Pastilah terlaksana lah Amin Kang Ada juga banyak yang dukung gitu Apalagi udah kalau udah didukung sama istri mah udah Pasti insya Allah berjalan lancar lah Disini gak ada label di luar anda Iya gak ada ya Jualan deh trending Belum Iya dong Ayo Yang sponsor yang ada di Baim Paula Silahkan mampir kesini ya Namanya juga usaha Iya amin Trending juga Ya Belum jualan lah kita mah Yang penting mah enjoy aja Enjoy Benar Betul Tapi ada pertanyaan gini nih kita mah Sama Pak Baim ini Apa tuh Kadang-kadang kalau suka banyak orang yang ke rumah gue kan sering nonton tuh Terus Di kamera Ada yang mau di kamera Ada yang mau enggak Kadang-kadang suka kesel gak kayak gitu Di kamera Kalau saya Misalkan kamera terus Enggak lah Enggak Malah saya kadang-kadang Kalau misalkan kita di tuh ya Sebelumnya ada Kang Sule itu ya Suka segen Takutnya orangnya gak mau Malah kembalikan Tadi kan sebelum kita disini Tadi ada berapa menit lah sama Kang Sule Ada 10 menit lebih lah Tadi Saya malah kadang-kadang suka gak enak Suka Gak usah lah Takutnya memang dia lagi gak mau Untuk di ini Malah saya ke orang lain Kalian kayak usahainya terserah mereka sih Jadi enggak Malahan Malah dibikin lucu-lucuan ya Iya Iya kan Kayak sama si Pak Selamet itu Iya Ini yang punya duit nih Tawa-tawa gitu ya Seneng ya Iya Bego orangnya Gak ada sih orang nanti konser kesini deh Nanti panggilan Mas Selamet ya Dua menit dia eksklusif disini Iya Bego banget beneran Oh gitu ya Kesel Gue nabrak mulu bro Kalau gak lucu kita udah gak pertahanin Karena lucu aja menghibur ya Lucu Polos Iya polos Itu ngobrol sama orang yang dateng aja Sama ibu-ibu yang minta duit 10 juta Itu lucu banget itu dia Lucu Jadi dia Nanti gitu Exklusif disini loh Dua menit terakhir ya di Iya Iya Tapi sekarang ya artinya Pak Baim enjoy aja ya menjalani hal ini Walaupun Banyak orang Gue bisa ngerasain loh Banyak orang yang dateng terus minta Bantuan dan yang lain-lain Enjoy sih enjoy ya Enjoy dalam arti Mudah-mudahan sih juga gak pernah mau dibilang Bantu Nolong Karena mengerikan lah Kalau misalnya dibilang kayak begitu ya Biarin aja lah Mau ada itu pahala Sedikit atau gak Yang penting kita Ngelakuin apa yang kita mau Itu dia yang bikin kita seneng gitu loh Itu dia sih Susah lah Kalau misalnya tadi kan udah agak dibahas sama Kang Sule ya Untuk Kayak seperti saya tuh Korea mengerikan sih Dalam waktu mengerikan Saya pun juga Gak tau nih udah bener apa ya Atau enggak ya Tapi saya selalu nanya sama Ustadz Nanya sama mereka itu Bener gak ya Ustadz Apa yang saya lakuin selama ini Mereka sih semuanya bilangnya Bener Karena itu siar itu ada yang di Apa Ditayangin atau gak di Apa sih namanya itu ya Dikasih liat orang sama ada yang terselubung Nah kalau kamu yang diliatin orang Sudah menanya pun aja Saya masih berpikiran Belum Ya mungkin memang manusia harusnya seperti itu ya Katakan Kang Sule tadi Gak pernah juga istilahnya Merasa dirinya hebat Selalu belajar Ya mungkin saya juga istilahnya Daripada saya Malah berpikiran Gue dapet pahala yang dari ini Malah takutnya malah jadi ini ya Malah jadi apa Apa ya bilang Beria Iya kayak gitu lah Gak tau lah Ya yang penting mah kan Niat dan tujuan mah Bapak Im tau sendiri ya kan Hati Bapak Im Orang lain mah biarkan lah ngomong Cuman kan yang jadi bahaya itu Banyak orang yang selalu memanfaatkan momen itu Nah itu Tapi Bapak Im tuh kayaknya orangnya Feelingnya hebat ya Bisa tau dia tuh bohong atau enggak Kalau menurut aku Kalau gue liat ya di tayangan-tayangan Ini bisa ketahuan itu gimana ya Iya saya tiga kagis kan Iya hebat tuh Bapak Im tuh Terus dalam menanyanya Ini dari mana Ini gimana Kok gini kok gitu Tahu-taunya Dia langsung diem gitu Pengen mengakui Tapi Gak mau Ngerti gak Iya ngerti Tapi bisikannya tuh jelas banget Nah nanti yang satu itu mau tau yang satu itu rahasia apa Iya Mau tau gak Wow Alhamdulillah kang Saya itu udah hamil anak kedua Wah Eh saya Paula Paula dong Nanti judulnya itu nih Iya Serius nih Beneran kang Wah Nah nambah lagi rejeki nih Amin insyaallah kang Jadi juga itu aneh kejadiannya Saya Dia kan biasalah Cewek tuh mau bikin surprise ya Lagi nonton bareng Nah ketika ada suatu keganjalan di saya Ini anakku balik-balik yang mau nonton Itu udah di bisik inset Wah dia mau ngasih tau nih Alhamdulillah anak kedua Demi Allah kang Saya tuh sampe Tadi mau ngomong ya Cuman Ada Tapi ketika sudah mulai akward ya Ada orang dateng Akhirnya aku bilang Eh kamu mau ngasih ini ya Surprise ya Dia langsung kaget Enggak Nanti bentar lagi di depan tuh Ditulisannya congratulations tuh Bener Taruhannya Bener kang Jadi memang bener kata Saya tapi tidak mau mengakui ya Tapi bisikan itu ada Kayak Dia mau ini nih Gitu Iya keliatan sih Sama seperti banyak yang di jalan ya Ketika kita ngeliat ada tukang rujak Waktu itu ya Saya inget banget Makanya Saya selalu bilang ya Saya ketemu sama kang sulit sekarang Gak ada yang kebetulan Semua kejadian itu Tidak ada yang kebetulan kang Jadi saya paling ngesel Kalo misalkan orang bilang Kebetulan ya Kita gak ada Pasti ada satu manfaat Yang bisa diambil dari situ ya Kayak seperti tukang rujak gitu ya Saya kan kalo Nari targa gini Ngeliat Eh tunggu 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 Berhenti Pas udah berhenti Udah ilang orangnya Pas udah ilang Kita cari Ganti-ganti Ganti target Saya ke depan Ada super taksi Saya nyeberang dulu Super taksi Saya tanya Eh anterin saya kesini Kan tadi mau ngasih ya Buat dia Dia bilang gak bisa Mau pulang Ya udah gagal Saya balik lagi ke arah situ Pas saya mau ke arah mobil Ada belokan gitu ya Akhirnya saya ada Belok-belok Katanya gitu Belok Saya terus belok disitu Ada tukang warung Ah ini aja deh targetnya Pas tukang warung Feeling juga gak kena Karena saya pas ngobrol Tukang warung Kok gak kena ya Kan saya gitu ya Tiba-tiba pas ngeliat kanan Karena itu udah masuk-masuk Ngeliat kanan Tukang rojak Lagi di depan Di depan rumahnya Jadi itu yang Ngelid side Seperti itu adalah Yang di atas Karena kita gak mungkin Kan punya kemampuan Seperti itu Betul Itu loh yang terkadang Bikin saya merinding ya 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 Allah itu hebat banget ya Dan sekarang dilebihkannya Ketika saya datang kesana Saya ngeliat rumahnya Saya ngeliat keluarganya Istrinya Akhirnya saya tau semuanya Akhirnya kita bisa Ngasih dia lebih Cuman yang paling hebat Tadi semua itulah Kalau misalkan Tukang taksi itu mau Gak jadi gitu Iya bener Dia bilang gak mau Gini ya sayang banget Saya bilang Padahal ini Bisa kan mau pulang Yaudah sini Kalau misalkan saya gak belok Kiri aja Atau gak jadi sama tukang warungnya aja Gak sih itu Tapi semuanya itu Selalu dilihatnya seperti itu Jangan kayaknya ini Pas belok kanan ya tukang rojaknya Yang tadi Yang tadi Luar biasa ya Itu kan Berarti dikasih kelebihan Insya Allah kan Tapi saya gak mau bilang Seperti itu Sampai sekarang aja Kadang-kadang suka Enggak lah Enggak lah Cuman memang ada Seperti itu kan Iya Insya Allah ya Insya Allah Amin kan Iya Hebat loh beneran Gue sering ngeliat Kayak Gue paling suka Nontonin tuh Orang-orang yang dateng Lu cara nge-bridgingnya Cara tanyanya Terus Orang yang ngeselin Lu bisa tau Orang yang ngeselin Lu keselin balik Iya kan Iya kan Orang ngeselin Lu udah tau Piling dari mata lu Udah gue keliatan Nih Baim kesel nih Mana orang nih Tapi dibikin lucu Iya kan Yaudah lu Kesana lu Tuh Udah tukang tape Kasihan Dapet tape Kayak gitu Iya bener Itu Kalau akan kan emang dunia gitu Ya udah tau Ya arahnya kemana ini Iya 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 Saya kadang-kadang kalau nih orang Orang mau dapet duit banget Hanjrit Gue bilang gitu ya Iya Gue alin aja Tukang rujang Gue kasih aja tukang rujang Jadi saya emang begitu Iya terus kasih Tiba-tiba Ngasih sama yang lain kan Iya Terus dianya yang Bisa baca kan Nah hati lu kan Pasti dalam hati kamu Berbicarakan Kok aku gak dikasih Iya bener Bener Tujuan emang itu Iya Sama banget Kelihatan Jadi ketahuan Mana yang bener butuh duit Mana yang enggak tuh keliatan Banyak-banyak trik-trik orang tuh Iya Kadang-kadang gue juga kasihan Gak maaf Mbak Im Kasiannya pasti Ini banyak Ini tanya orang-orang Banyak yang datang situ Paula sih sebenernya kan Paula yang agak-agak risih Sama semuanya Karena kan orang datang terus Terus mikir Ritjano Jadi kayaknya Paulanya sih Kalau saya sih ya Konten mah aman lah kan Ini datang tuh Tapi bapak Im ya Jangan dimasukin kameranya Enggak ntar gue blur Oke sih tapi oke sih Panas kan Iya panas Kan aslinya dimatiin Iya Karena berisik ini Aslinya belum diganti ini Jadi rahasia itu Yang tadi dibicarakan Sebelum kita ngobrol adalah Paula mau Punya anak laki Alhamdulillah Laki-laki apa perempuan Saya Belum tau Belum tau Perempuan kayaknya Iya Tapi udah berapa Belum tau ya berapa lama Cuman Kayaknya 2 bulan ya Kayak Nggak salah ya Pengen sih saya perempuan ya Pengen banget Tahuan sih Pengen banget perempuan Cuman dia kalau Yang laki-laki gak apa-apa Disyukuri aja lah ya Disyukurin aja Selamat lah Amin Amin insya Allah Tapi udah bener Udah Waktu kemarin Waktu awal kan Ketika Ketika Udah hamil Keguguran ya Yang awal Makanya saya sekarang Ditahan dulu Sebentar Takannya Iya Nggak tau lah Maksudnya Saya juga nggak mau karasin Cuman Ditahan dulu aja Insya Allah juga Mudah-mudahan Janina kuat Itu dia Amin Alhamdulillah Nah sekarang nih Pak Baim masih Ya Maksudnya selain keluarga Tetap konten kayak Seperti itu ya Masih 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 TV juga Masih Insya Allah masih TV berapa program nih Saya Saya tuh buat Tiga Tiga program Jadi saya Yang ini sendiri Ide saya Produk saya Semuanya saya Jadi memang TV beli ya Jadi saya tuh Punten Kang Bukannya gimana-gimana ya Punten banget Jadi ketika Memang saya ditawarin Host gitu ya Ayo Yuk berbagi ini Saya nanya gitu Settingan atau bukan Saya bilang Dia bilang settingan Saya bilang Kamau ah Saya bilang Karena Ya ini ya Buat TV itu gak ditonton ya Beda Kalau berbagi Sampai settingan sih Saya Agak Ini ya Tapi kalau misalkan Gimik Apa acara itu mah Pior kita pun juga ada Misalnya vlog juga Settingan ya Untuk berangkatnya Ayo dong berangkat Nanti kamu ketok-ketok ya Supaya seru ada Itu mah biasa lah Apalagi dalam lawak ya Tapi kalau berbagi Kalau ini saya gak Akhirnya saya bilang lah Sama dia Masuk sini Masuk sini juga Iya Terus saya bilang sama dia Ya gara-gara itulah Kalau misalkan TV itu Mungkin jadi gak banyak yang nonton Karena memang settingan seperti itu Gak boleh Saya bilang Bukannya kayak gimana-gimana Gini deh Gue aja deh Yang buat acara buat lu Saya bisa kok Buat acara yang Edukasi Manfaat ada Buat orang lain Dan juga Saya bisa kok Buat acara itu menarik Saya bilang Sini Kok buatin Itu pertama kalinya Oke Jadi saya tidak ada rencana Dan juga sampai sekarang juga Benar-benar masih jalan semuanya Belum ada yang berhenti Jadi kalau saya itu Uang dari sponsor Tapi kan saya ketika Saya orang yang begitu Ketika ada masalah di depan Saya gak mau Istilahnya menggunakan itu Untuk mengkedepankan Sayanya juga Walaupun saya Saya merasa diri saya benar ya Gak mau ketika itu Oke kita konfirmasi Ini ini Gak mau Biar aja itu berlalu dulu Karena saya Saya sangat percaya ya Jadi Komen di bawah itu Mau itu Instagram Mau itu Youtube segala Kita mempertanggungjawabkan Setiap kalimat itu Ngerti gak? Jadi saya kasih tau Ustaz Gimana caranya Kamu bertanggungjawabkan Follower kamu Pak Im Maksudnya apa ya? Saya bilang Ah gimana itu ya Saya ngomong Ngomong berempat Hati-hati loh Kata dia Dan saya Ketika diomongin seperti itu Iya ya Mending kamu punya follower dikit Tapi kalau kamu jutaan Kamu akan tanggungjawab Semua perkataan itu Karena memang Ya benar Sebiji jarak itu ya Seperti itu Akan dihitung semuanya Makanya saya itu Selalu hati-hati Dalam mempost Dalam apa Melakukan apa Konfirmasi Jadi ketika ada masalah itu Saya tidak mau Karena kan semua orang Pasti berantem di bawahnya Iya betul Saya gak mau makannya Sekarang saya ketika Itu terjadi Sebenarnya saya sekelas hati Dia gak tau Saya keluar berapa Dia gak tau Tim kita sudah Secape apa Tau uang sponsor Sponsor juga berapa Dan kita ngeluarnya Sudah sebanyak apa Tapi Tang sulai ketika kita Insya Allah ya Saya juga gak mau bilang Kita itu ikhlas Tengah apa Pernah terakhir Setelah gift boy itu selesai Selama 3 bulan ya Saya nanya ke keuangan saya Berapa kita ada keluar Segini Hah Kaget saya Kaget banget Tapi Pamali Ketika kita mikir Karena saya sekarang Posisi sekarang aja Saya bingung Saya kok ngasih uang sama orang Tapi saya dibalikinnya Banyak banget ya Secara logika gak masuk akal Pekerjaan apaan Saya bilang Kok saya Saya suka ngasih orang ke orang Tapi Allah Balikinnya banyak banget Saya bilang Nah ketika itu terjadi Saya bilang Gak boleh ngitung-ngitung Ya pamali Udah Gak usah mikir-mikir Setelah itu acara Diblema TV Ngerti gak masalah saya Paham Paham Jadi ketika kita malah tidak menceritakan Semuanya ke orang Kalau tau kok Dan dia tau kok Apa yang kita rasain Malah dikasih berkali-kali lipat lagi Dan di acara TV itu Peraturannya apa Misalkan dapet 1 juta Atau gak 100 juta Kirim hari ini juga Jadi Saya mau selalu ya Kaget saya mungkin juga Kalau seorang yang tanda juga gitu ya Menciptakan suatu Acara yang tidak dimiliki orang Dan pemikiran yang gak Nah salah satunya saya itu Mau dapet 100 juta Kirim sekarang Biasanya kan TV Tiga bulan Dua bulan Betul paham Apalagi seminggu Hari ini Semua pandemi ini Kirim hari ini Keuangannya agak Gimana caranya Gak usah mikir gimana caranya Paham mali Udah Mau acara ini Dilihat sama orang atau gak Yaudah Lakuin aja Nah itu dia loh Terkadang Saya yang seperti ini tuh Gak pernah cerita sama orang Jadi Selalu saya penem Kang Sul aja perlu tau sekarang Iya Karena saya gak pernah Ngomong gitu ketika orang ini Dihajar Saya gak pernah istilahnya yang Suruh redasin Kadang-kadang pau lah sih Kasian Sayang dia tuh Ini Kalau abang si bangun tidur ya Sayang dia Jangan lah gak usah liat Matiin aja Udah Tapi kan namanya cewek ya Tetep aja dia dibaca itunya Iya Ditonton dan dibaca Berarti eksklusif hanya di Sulpot Baim Sulpot nih Ini saya cerita loh Gak pernah saya cerita beneran Serbiasa Gak pernah Gak pernah Tapi Dari Tadi yang Diomongin Kak Baim Jadi Mengikhlaskan sesuatu Mensyukuri sesuatu Yang akhirnya Berlipat ganda Iya kan Jadi tidak Memang betul sih Kata ustad-ustad juga Kalau kita memperhitungkan Masalah tentang keuntungan kita Itu kan gak baik Akhirnya Kalau kita tidak memikirkan Bahkan Akan lebih Datangnya banyak Bener Jadi gini kan Sulpot Jadi Pertahun 2012 Juga ya Saya di Bottom S Saya itu Bangkrut lah Orang-orang juga gak tau Minus saya juga banyak Hanya di Sulpot Minus saya juga banyak 2012 ya 2012 Fitnah orang mengenai saya Itu banyak banget ya Saya nipu Saya apa kan Restoran saya Bangkrut Dan saya Utang miliaran Ke Apa Supplier Uang gak tau dari mana Tapi kan kita masih kerja ya Masih sinetron Gini loh Ketika Kita juga Di posisi Sebenernya saya bisa tuh Ngomong ya Ngomong Dan itu Paling gak enaknya Bener ya Misalkan orang bilang Fitnah itu lebih kejam Daripada pembunuhan Bener banget Karena saya waktu itu full Itu adalah titik balik saya ketika Saya itu Mengenal Lebih mengenal ya Karena Saya disitu Cuma ngadunya Pas lagi sholat Tiga tahun Kang Zule Saya gak pernah kemana-mana di rumah Kecuali saya ada kerjaan Biar mereka yang melihat Takar tak tahu si Indonesia Tak tahu si Indonesia Bener 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 Jadi ketika itu Sudah nyebar Jadi Tetap aja Tapi saya gak pernah Eh gue tuh orangnya gini Sebenernya ini buktinya Dia minanya Dan disitu ketika udah kelar Udah beres tuh ujian tuh Udah beres ujiannya Sekarang Salah satu Kalau sekarang Tapi pas setelah itu Juga langsung Sinetron banyak Iya Gak putus-putus Jadi setelah itu memang Dan alhamdulillah Makanya kalau sekarang Orang ngeliat kayak gini tuh Saya tuh dari tahun 2007 Sampai 2020 itu Restoran kan ya Bangkret semuanya sih Cuman dua Yang gagal Jadi Belajarnya disitu 2007 Sampai 2020 Kenapa saya itu Mau Apa Ke restoran Karena saya berpikirannya Kang Sule Punten juga ya Saya juga berpikirannya Saya kan waktu itu Seorang aktor ya Jadi kalau Pekerjaan itu Saya menunggu Alhamdulillah Kalau Kang Sule itu kan Memang ada selalu ya Ada banyak orang Yang tidak sependapat Sama saya Tapi saya ketika Waktu itu Pernah gak mendapat kerjaan Jadi saya bilang Saya ini Kalau kerja disini itu Disinetron itu Hobi yang dibayar Tapi bukan suatu pekerjaan Saya bilang Oke Karena saya tidak tahu Sebulannya saya dapet berapa Kalau misalnya dapet Banyak-banyak Tapi enggak Enggak Dan saya ketika ada Satu momen Yang saya harus bayar KPR ya Saya gak punya uang Saya nunggu kerjaan Kayak orang gila Ngerti gak Ngerti Sampai 2020 Gagal Gagal Makanya orang Ngelihat saya 13 tahun ini 13 tahun itu Belajarnya saya Sekolahnya saya Untuk menjadi sesuatu Makanya ketika saya Seperti ini Alhamdulillah Terus begini ya Dan itu Kadang-kadang Suka aneh sih Raffi pun Raffi pun gak bilang Masanya gila Ih udah cepet banget Ya mungkin memang Sudah saat ini kali ya Allah bilang ya Karena orang-orang juga Tidak tahu kan Sakitnya Baim Pedihnya Baim Berapa tahun itu kan Hanya melihat itu sekarang Dan hanya di sulpot Sulpot Luar biasa sulpot ini ya Walaupun tidak ada iklannya Tapi luar biasa Saya gak pernah kali Datang ini gak pernah Sulpot doang Ini Deddy Kubusor Pernah-pernah Hanya di sulpot Tapi give away Give away masih Give away ya itu acara Yang di acara-acara Trans 7 itu kan Ada Iya trans 7 ada Terus abis itu Kalau give away Se ini aja Selagi maunya aja Tapi banyak juga nih Orang-orang yang Wah mereka itu Pemikirannya kayak seperti apa Yang memanfaatkan momen gitu kan Hadiah Dari Baimong Iya kan Kayak gue Gue nikah tuh Hadiah pernikahan Dari sulit di facebook gitu Ada give away 100 juta 200 juta Kayak gitu Duh itu Gimana ya kayak gitu ya Tiap hari Tiap saat itu Selalu Dan itu Sekarang lingkarannya Udah lingkaran kita lagi Lingkaran yang Temen-temen kita Yang udah Kasih ke kita Kadang-kadang Saya juga Kemarin Ciko Milani Ricardo Semua deh Semua Saya kadang-kadang suka Gimana cara ininya Iya susah juga Gimana Susah juga Kita udah ngomong Tiap saat juga Itu bukan ya ini Tetep aja orang itu Ada Tapi minimal kita udah Mengklarifikasi Dan ngasih tau Supaya orang-orang juga Tidak tertipu Kan banyak yang tertipu Kan yang anehnya ketika ditipu sama orang lain Minta gantinya sama lu kan Iya kan Ada juga gitu Iya aneh juga Tapi kan beruntung juga Mbak Im tidak ngelaporin Tidak apa Kan udah dari Tuhan Tiba-tiba Ditangkep sama 8-6 ya Waktu itu Ada juga yang ketangkep Melihatnya gak tega Orang juga Semuanya juga bilang Kok gak dikasih pelajaran Kan gitu lagi Tapi ketika kita Kasih dia pelajaran Ya seperti kayak Kang Sulai tadi bilang Semuanya ada tiap hari Gap begitu Bingung Bingung Tapi yaudahlah Mendingan kita mah Nge-vlog gue lah Tapi Gap Im asli itu mana ya Sunda Prokarta Tapi Mama Sunda Prokarta Bapak Asli Jakarta Ada yang bilang Subang Subang itu Mama sering kesana Berarti ada keturunan disana Subang Mama tuh kayak ada Nanya-nanya Nanya-nanya Kalau misalkan Kayak agama Iya Ustadz Oh punya orang Iya Spiritual Iya Mama sering nanya Oh iya Subang saya ingat banget Berarti Sunda Tapi lahir di Jakarta 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 Tapi Sunda Tiasa Tiasa Itu mau beri Awewe Salah Awewe Berarti terbisa Bahasa Sunnah Terbisa Saatik Tapi apa Maretnya Tau tuh Nau Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak Nggak Gue ketahuan dulunya Bangornya Iya Ketahuan Tapi emang Bangor seorang Baim ya dulunya Bangor Ya emang udah dikasih tau juga sih Baim tuh orangnya jujur ya Amin lah Amin lah Amin lah Paula tahu Tahu semua Gimana Dia Ya awal kenalannya di google dulu Keluar semua mantan-mantan kita Tapi sekarang udah istiqomah lah Amin lah Kang Amin Sayang banget sama Paula Amin Luar biasa udah cantik Baik ya Tinggi Lagi gitu Gue nggak nyangka lu bisa sama Paula Gimana sih awalnya Nggak tahu Gue nggak tahu Awalnya tuh ini Awalnya kita Apa ya Saya Kan udah mau nikah Nggak jadi ya Waktu itu umur 36 37 nya Sama yang lain Iya Dipertemukannya itu mudah banget lah Sama Paula itu Dan memang mau dikenalin Nggak kenal-kenal Akhirnya ini Apa Instagram Message Oh DM Siapa yang DM duluan Gue Asik Murahannya dibalas langsung Oh langsung dibalas Langsung Murah Awalnya gimana Apa Hai 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 Ini aku Mbak Im Terus Kalau dikenalin kemarin Aku langsung kesini aja ya Sejam lah dia langsung balas Langsung balas Setelah balas Pindah ke WA dong Ya iya Disitu terus 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 Ketemu Dua bulan lah Kang Dua bulan lah Dua bulan itu kita kenalan Habis itu langsung tunangan Langsung tunangan Langsung tunangan Dari tunangan berapa bulan kepernikahan Sekitar Lima Lima atau enam Atau gitu Enem bulan Enem bulan Cukup lah ya Cukup Tau karakter masing-masing ya Iya Tapi setelah sebelum punya Keanu Nggak ada berantem-berantem nggak Pasti lah Kang Pasti ada ya Pasti lah Sampai saat ini juga Iya lah Kan orang liatnya Iya Liatnya wah romantis Harmonis dan yang lain-lain Padahal orang nggak tau di belakang tuh ya Tetep aja ya rumah tangga mah ya Iya Tetep belakangnya semua rumah tangga sih Pasti lah Setiap nanya juga pasti orang gitu ya Karena kan dua kepala disatukan Iya Itu yang paling sulit Kita jeleknya keluar semua Jadi yang kita nggak tau juga Istilahnya Jadi Apa Ketahuan semua Jadi yang kita nggak tau selama ini ya Jadi keliatan ya Bener ya Menyesuaikan ya Sekarang Iya Kang Iya sama lah Maaf nih Kak Baim ya Nggak apa-apa kan Ini soalnya AC-nya Merak Jupri jadinya Nggak apa-apa kan Aman kan Nggak apa-apa kan Agak panas rusak ini Jadinya berisik Nggak apa-apa Kayak orang ngobrol Oh masuk ke sini ya Masuk ke sini Jadi kayak orang ngobrol Jadi kayak orang 17 orang gitu lagi ngobrol Jadi kan aku bingung Makanya matiin sementara Sebelum kita beli AC yang baru Kita nunggu sponsor nanti Sponsor kita Ganti Coba tau sponsor AC masuk Silahkan di sini Tapi alhamdulillah lah Sekarang ya Mbak I udah ada Keanu Terus mau nambah lagi Amin Amin Masih rapi juga gitu Tapi ada rencana Ada nama istri Enggak lah Aku tetep Nagita aja Kan kayak gitu kan Tapi emang salah juga sih pertanyaannya Iya Enggak lah Yang gak perlu lah kayak begitu Insya Allah sehaku aja Nambah anak paling ya Ya paling dalam keluarga itu Nama anak Iya Nambah rejeki Nambah teman Nambah keluarga Betul Amin Amin Tapi udah Ya udah Komplir lah insya Allah ya Kebahagiaan Amin Amin Tapi ya itu Gak segampang itu ya Iya bener Tetep harus Kata Abang Haji Roma Iramama Perjuangan dan doa Berakit-rakit ke hulu Berenang ke tepian Sakit-sakit dahulu Susah-susah dahulu Lalu kemudian Tiga jebur Tiga jebur Jepur Hah Nih Biasanya Di sulpot ini Kaba Im Mau siapapun Dia tuh harus punya Cerita lucu Nih kaba Im Oh cerita lucu Cerita lucu Nah Ari lahja cuman satu cerita lucu Dia Wah lumayan Trending tuh Cerita lucu Iya jadi ternyata Kenapa aku trending Aku tanya sama Youtube Karena Andre tuh marah banget Gue trending ya kan Lu kayaknya ada main sama Youtube Enggak gue gak ada main sama Youtube Ntar gue tanya sama Youtube Tanya lah Sama Youtube Terus kata Youtube nya Pak Youtube Nih kenapa nih aku bisa trending Aku dimarahin nih sama Andre Oh karena Di konten kamu ada cerita lucu Oke Jadi trending gitu Nah sekarang biar trending Kaba Im harus punya cerita lucu Kata Pak Youtube itu juga Itu juga kata Pak Youtube Suaminya Bu Youtube Apa Youtube Kalau ditanya gini suka bingung ya Gak apa-apa Ariel juga awalnya bingung Ariel juga awalnya bingung Mikir-mikir gitu Apa gitu Gak apa ya Banyak sebenernya Mikir dulu Iya gak apa-apa Sok mikir aja Tenang Ada editor ini Gak apa ya Cerita lu Banyak sebenernya Banyak pasti Kalau lagi di tempat syuting Kaba Im itu kan sering cerita-cerita tuh Biar cewek-cewek tuh seneng dulu Iya kan Cerita Cewek ketawa Iya kan Mikir jadinya Oh ini aja Apa Wah ini gak pernah cerita sama orang nih Wah Gak apa-apa Hanya di Hanya di Hanya di Suplon Oh iya ini gak pernah nih gue cerita nih ya Iya dah Seru nih Iya Jadi kita lagi dapetin cewek Aduh seru kan Seru-seru banget Mudah-mudahan nonton deh ceweknya Ceweknya artis terkenal Sebelum nikah Sebelum lah Oke Sebelum lah Kirain kemarin Ceweknya artis terkenal bro Artis terkenal? Terkenal banget? Terkenal banget Oke Menerawang nih gitu ya Dia tuh bisa baca pikiran orang ya? Oke terkenal banget lah ini cewek Udah Abis itu kan kita dulu masih panel lah ya Udah abis itu ke rumahnya Jam 3 pagi dong Iya Kan lagi dirumahnya tuh Karena ketok kamarnya Siapa yang ngetok? Nah itu dia Kita juga bingung bro Oke Wah Jumlah banget nih Ini cerita bener ya Cerita bener sih Siapa nih? Tapi kan kita waktu itu masih deket-deket gitu aja Bukannya pacaran Nah tau lah Iya Deket-deket gitu doang Udah kita liat Siapa nih? Lalu ketok lagi Siapa sih? Dia kalap Dia kalap Dia Mukanya gak bisa bohong dong Wah Kita kan gampang baca-baca gitu ya Buaya Siapa nih? Gue bilang nih Bang Gue bilang Udah kan Ketok lagi bro Pas itu Dibuka Sama itu Tuk aja Si Temen gue sendiri Minta jatah malam-malam Kita berdua kayak orang ngoblo kayak Ini beneran gak? Ini cerita lucu yang gak pernah Jadi temen lu Deket sama cewek Iya Dia ternyata deket sama itu juga Berarti yang salah ceweknya Yang salah ceweknya dong Iya Gatau 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 Oh yaudahlah Akhirnya kita jadi kayak Cerita antara kita bertiga Kita gak pernah cerita sama siapa Capa Kan orangnya juga gak cewek Hanya di sulpon Iya Dia kok ketemu orang gitu Oh gitu Temen lu Temen Temen syuting Temen syuting Kok di pikiran gue itu ya orangnya Bukan ya Siap Oh bukan 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 Oh itu mem***** Satu server semuanya Satu server semuanya Satu server mikirnya ke dia Bukan gak? Bukan Bukan Gak ada lawan kang Bukan Bukan dia Itu selama hidup yang Membuat lu lucu itu? Enggak Itu sesuatu kejadian Ini sebenernya menegangkan Buat semuanya Cuman kalo dipikir-pikir Setelahnya lucu Itu lucu banget sih Itu agak Dianya kasihan Dianya gini Dan akhirnya gue yang keluar Terus lu gimana sama temen lu Terus liat-liatan gitu Terus Bro ngapain? Ya semuanya akut lah Dia gak tau ada gue Gue gak tau ada itu Ini apalagi Dia juga gak tau Kan berarti kegapkan sama kita Wah Ngir lu Berarti dua-dua Puas Makanya kalo nonton malu juga nih orang Tapi mudah-mudahan Dengan nonton Pokoknya pas udah gitu Pas gue ini keluar Dia yang masuk gitu Oke Nah kayak kita yang marah gitu Itu setelahnya gue keluar Whatsapp gak dibalas Dan dia ini Kayak gitu-gitu lah Tapi jadi kayak Lujuk ya ketika udah pulang Itu Gila juga ya Ini jewek ya Gue bilang Ya jadi ya Apa yang kita gak tau Ya terjadi Hanya disultot Tapi dia udah nikah Sarah Hah? Udah nikah Jangan lah Nama pinter Jangan 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 Pokoknya ada ya Ada Tapi terkenal banget Iya Aku sih gak mau nebak-nebak ya Udah lah Biarkan aja lah Itu kan masa lalu kan Tapi Laki bukan Raffi Di pikiran gue itu Kan lu deket banget Teman Raffi Dari dulu Kita verbalin nanya Makanya bukan Dia bisa baca ya Iya Padahal temennya kan banyak Tapi bisa tau ya Tapi sekarang lo udah 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 Gak boleh bilang gitu juga kang ya Makanya kita kadang Oh gue mau hijrah Gue mau ini Teringkang Gak tau Gak tau ya Yang penting jalanin aja Sukurin yang ada Iya tau arahnya bener Bismillah Insya Allah Mengerikan kang Setan mengerikan Betul Yang penting mah tetap waspada lah ya Iya bener Yang waspada Dalamnya jalanin hidup lah Betul Insya Allah enggak ya Amin Luar biasa ini Obrolan banyak Yang tidak ada di tempat lain Gak ada Ada di sulpon ya Tentang pengalaman dulu Ya dengan cewek Terus Paula Mau hamil lagi Jatuh bangun Jatuh bangun Sama Awewe Sembilan ya Biasa Tebak aja Kak Baim terima kasih Sudah hadir di support Terima kasih banyak Nanti insya Allah Saya main ke rumah Sama istri Mau banget beneran Nanti kabarin Kalau kosong apa kabarin dong Tanah kusir kan Iya Oke Terima kasih Terima kasih juga Buat semuanya Nanti kita akan Ngobrol lagi sama Kak Baim tentunya Kita akan ke rumahnya Iji 2 Tilo Rengsek Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax